selamat menikmati yang telah dikatakan oleh orang lain misalkan saya mengatakan kepada Zuhairia mengatakan apapun itu Zuhairia mengatakan kepada cahaya apa yang Zuhairia mengatakan kepada cahaya disebut reported speech ketika kita melakukan reported speech atau menggunakan reported speech kita menggunakan reporting verbs kita menggunakan kata kerja yang report yang tujuannya report contoh say, tell, ask, work, ordered or else anything else or etc jadi disini ada tiga macam pertama something on progress or happening in the future jadi sesuatu itu masih berlangsung antara sesuatu yang berlangsung itu sama apa yang kita reported report kita yang katakan itu kadang-kadang itu berlangsung di waktu yang sama atau berlangsung pada waktu yang akan datang contoh DS RS apa sih maksudnya DS RS nah DS disini direct speech ngomong langsung face to face kalau RS saya singkat ya itu direct speech contoh Regina is needed in the conference room right now nah Regina itu diperlukan atau diperlukan perlu untuk di berada di ruangan konferensi sekarang juga nah ketika menjadi reporter speech Mr. Malik's secretary told me that you are needed in the conference room right now paham? nah disini kita lihat sebelum kita berkaitan satu-satu kita saya membayangkan itu gini saya saya sekretaris di sekretaris ada sekretaris dari Tuan Malik menelpon kepad saya atau mengatakan kepada saya bahwa Regina is needed in the conference room right now jadi Regina itu atasan saya sekretaris Tuan Malik itu mengatakan kepada saya bahwa atasan saya harus di ruangan itu pada waktu itu nah saya mengatakan kepada Ibu Regina Mr. Malik's secretary told me mengatakan kepada saya that you are needed kamu perlu in the conference room kita lihat ketika kita mengatakan kita mengatakan told me tadi told me tapi disini kita tidak mengubah tenses ini tetap seperti alimatnya kita ganti you dari tipe dia menjadi you are are karena you jadi are ini tetap tetap present present simple tetapkan disini tapi ini ini keduanya itu different time change tense jadi karena waktunya beda waktu berlangsung hal tersebutnya sama kapan dikatakannya itu beda jadi tesisnya itu waktunya itu semacam grammarnya itu beda contoh kita ilustrasikan seperti ini ada sebuah perusahaan direktur saya sekretaris misalkan direktur mengatakan kepada saya I'm not happy with the result of the interview saya gak seneng loh dengan hasil hasil wawancara jangan habis melakukan wawancara ke beberapa pegawai atau ke calon pegawain nah ketika saya ditanya misalkan oleh rekam kerja saya apa sih tanggapan Mr. Smith saya mengatakan kepada pekerja lain yang bertanya pada saya itu the director said he was not happy with the result of the interview jadi direktur mengatakan kepad mengatakan bahwa dia itu the director said he was not happy with the result of the interview of the interview kita lihat kita lihat disini ini set pas nah ini ini kan I love present simple nah he was itu past time karena ini sedang berlaku ini dikatakan selanjutnya kan beda waktu jadi he was beda dari present simple menjadi past simple nomor 3 ialah increment perintah misalkan disini kita akan belajar ini ada kerusalan lain yang dipalai oleh atau dosa itu namanya pasmu dosa saya saya sepertaris di kualian lain yang namanya pahendardo dosa ya nah pasmir menelpon pada saya katakan pada pahendardo komnya suna spuspa nah saya mengatakan kepada pahendardo atasan saya Mr. Smith wants you to call him suna spuspa jadi tidak ada perubahan tesis misuri tetap berarti kenalnya menunjukkan kekatan dari tiga hal ini ada dua catatan pertama catatannya itu kenalnya terkatakan teori itu beda sesuai dengan kondisinya nomor dua itu bisa berubah tempat dan waktunya tidak nah semoga kalian paham dengan materi hari ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih